ya narku kangen kangen karo seliramu tak sawang-sawang seliramu nih ngarepku guys pokoknya bagi pecinta daripada dik yaya yang cantik jelita guys pokoknya di subscribe di share di komen banyak-banyaknya ya supaya ini channelnya berkembang kalau kalau berkenan tapi ini ada syaratnya tak pakaiin yoh bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim walaupun saya pak Uraq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di balen ini balen ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan di kali ini deh lagi berada di pasar setan Kali Geseng dimana nih pasar setan Kali Geseng tapi kok sepi ini sudah sepi karena sudah siang siang ya ini rencana mau apa ini mau ya wes jalan-jalan saya pamerin itu tuh saya pamerin itu saya pamerin apa ini apa ini ayo kita grebek artisnya Kali Geseng artisnya Kali Geseng pasar setan apa mas 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 tolong ini maaf ya nah kaya mau wes wes grebek mau sudah tak grebek tapi kali ini di channel channel di Ayano wuuh punya dong halo pak sabar aku mau mengganggu waktunya lagi boleh boleh ini udah mau balik Pak belum ini ganti kaos karena biasa ada yang ngasih harus banyak sekali terus pokoknya kang sabar mas aku sedulur aku yang mencintai kang sabar karena Allah terus pokoknya doa bidua mudah-mudahan yang ngasih yang gak ngasih disehatkan amin ya kan dilancarkan usahanya pokoknya dongongnya saya ngapik-ngapik amin jadi gini jadi gini aku harus sombong aku aku punya channel youtube bener oke siap channel youtube ku ini coba dipromosikan itu pak oke namanya apa Dek Yaya oh nanti saya tak ganti Dek Yaya ada kiri oh ya pokoknya bagi pecinta daripada Dek Yaya yang cantik jelita pokoknya di subscribe di share di komen banyak-banyaknya ya supaya ini channelnya berkembang ketika sudah berkembang kan kesempatan penjeningan semua untuk memandang wajah beliau ya kan iya wajah kok yang cantik wajah kok yang cantik aku tersepona loh jadi kesempatan memandang wajahnya beliau yang anggun rupawan itu kesempatannya banyak banyak ya seperti itu masalah ini diluai tapi tapi banyak fans alhamdulillah iya saatnya kamu ngorek ya ngorek apa ini kan pak sabar ini udah menjadi artis artisnya pak saston saya ngomong duduk aku loh ya jadi ngerti loh geriannya pak sabar ini belum iya pak sabar itu sejatinya rumahnya dimana saya Wonosobo mbak Wonosobo Jawa Tengah ya kan Wonosobo Jawa Tengah Wonosobo Jawa Tengah tepatnya tak kasih tepatnya mbak menowong ke kelemoro siap syukur-syukur kerasan hahaha ya syukur-syukur kerasan kampung saya sedayu RT 02 RW 01 kelurahan sedayu kecamatan sapuran kabupaten Wonosobo nanti pokoknya ikon kampung saya adalah bambu rengkol yang insyaallah bambu tapi berbentuk kayak keris itu loh insyaallah di seluruh dunia di belahan dunia mana pun enggak ada kecuali di kampung saya karena itu peninggalan daripada mbak empu supo tau mbak empu supo enggak enggak tahu ya masih anak muda ya sing sejarah-sejarah kayak gitu mesti korek-korek dong supaya tahu oke siap ya 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 pak sabar ini udah lama ya ya udah lama banget pasar sini ya pasar sini itu tak ceritain dari awal mula kang sabar kan sampe kepanasan enggak panas enggak 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 apa-apa kang sabar udah kulino panas bengitok teleng ngira kayak gitu nanti sampe anak kepanasan rata-rata aman aku pakai sunscreen biar tetap cantik hahaha ya pasti yang tahu perawatan ya ya iya pak yang cewek oh iya 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 tapi aku rambutnya di awal lho kalau kalau berkenan tapi ini ada syarate tak pakai ini oke Bismillahirrahmanirrahim saya balik balik topi ya kembali ke laptop ya saya kebetulan ini orang tua saya oh dan saya tidak sekolah tidak bersekolah ya kan saya cuma lulus SD aja tahun 88 terus sama beliau saya enggak boleh sekolah tapi disuruh mondok ya kan mondok di pesantren ada beberapa pesantren tapi tidak petah juga akhirnya belantik dari tahun 91 awalnya 91 itu 91 itu awalnya aku paling belantik aja pure belantik disini dimana-mana artinya artinya beli disini pak jual disini kayak gitu kalau kamu buru 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 jualin punya teman-teman akhirnya berantik gitu ya ketika udah ngumpul ada modal sedikit terus mulai 96 saya dagang mulai dagang sampai sekarang mungkin sampean isik jadi banyu mungkin lahiran tahun berapa lah iya sampean urung 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 wujud dari tahun 96 aku 2000 2000 anakku 2001 pas memantuk hahaha 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 pelanggaran berarti dari sini dari mulai tahun berapa kesini itu 91 91 udah kesini matematika sekitar 30-an tahun lebih lah 30-an artinya aku tuek nek pasar aku tuek nek pasar walaupun tetap masih kelihatan ada muda aura muda-muda nyala karena kan sabar ini ini kan sabar kan iya kan kan sabar kan eh punya treatment wajah namanya apa ketawa kan sabar suka ketawa ketiwi iya kan paling penting enek wongi ceria ini orang enek wongi aku rawani guyung-guyung tak jarani wongi tian pokoknya enek koncoing guyung-guyu iya artinya masih iya oke yang kita tahu iya juga tahu yang sabar teringat jantan iya 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 enggak dulu langsung jantan dulu aku main apa namanya betina tapi yang udah akhir artinya yang sudah jagalan pure jagalan buat di sembelih buat di sembelih gitu dijual daging kayak gitu cuma mulai dari tahun 2003 kayaknya kalau nggak salah 2004 2004 sudah saya sudah ke jantan terus sampai sekarang langsung jantan PE jantan PE iya kalau dulu PE cuma tetap ke jagal juga artinya nanti sepaknya yang buat kurban artinya kok tuntunan pokoknya yang buat selamatan yang yang enggak syarat lah begitu kan terus makin kesini kenal dengan teman-teman terus dan atas rekomendasi dari Juragane KKTV Bang Sopyan oh sampai mesti naik sepak segala macem eh ki Fiore KKTV sudah semakin menghendaki penjeningan untuk naik sepak sehingga dua tahun kalau nggak tiga tahun sudah naik sepak menjadi kelas cepek branding ekonomi tapi tetap nggak jauh-jauh dari ekonomis lah karena jujur wanya beli yang eksklusif ataupun yang memang sepak kontes duitnya kan saya berat cukup mbak berat cukup iya kan eh eh berarti dari dulu sudah mulai eh apa PE gitu iya PE nggak pernah jawa randu gitu mbak sekarang ini ada saksinya bapak saya yang tahun 73 di luar daripada daerah seputar Purwajo yang menemukan pasar Pandan Rejokali Gising adalah bapak saya itu tanya yang sendiri tahun 73 ya kan jadi saya cuma mengikuti aja ya gitu geng iya kenapa kok nggak jawa randu lagi gitu ya jawa randu itu sebenarnya pegang tapi kan pas ini momen ya momen lebaran haji kalau lebaran haji sembarang berarti sampai sekarang pun lebaran haji sembarang sembarang berarti menyediakan yang penting jantan penting jantan enggak main betina ya berarti ya enggak betina pak sabar itu basicnya di jantan iya kalau main betina soalnya marai duitin teh betina sih kipiur kipiur sih rebondringan segala macam betina rawani aku panggah rawani betina kerdos neng marai neng rungkat gitu tapi iya betin mak iya ini yang sabar ini di ngapura contoh apa contoh apa kabinnya yang mana contohnya kayak gini hari ini pak sabar dapat 5 ekor 5 ekor 5 ekor biasanya kalau ya tergantung tergantung barangnya ada kan kadang-kadang barangnya ada duitnya nggak ada ya kan kayak gitu makanya kan siapa nggak pernah banyak tetep kan sabar supaya nih kan sabar terkonsentrasi memilih materi yang bener-bener seandainya di kehendaki viewer siapapun itu channel Youtubenya itu nggak kecewa itu kan siapa tetap musti ibarat hati-hati di dalam memilih materi materi yang terhutus sekali tapi birahinya iya birahinya kuat soalnya ini sampai nyari pace kok lu yuk bayu ayo ngenteng-ngenteng obat kuat makanya ini saya yang prima contoh prima daripada berajak luar biasa kayak gini mbak basah terus itu oh basah ini basah gara-gara apa pak iya kencing air kencing kan sembari kencing sembari kencing sembari tegang subhanallah iya kan jadinya depannya kelihatan basah-basah terus basah terus kuning biasanya seperti itu iya 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 disininya kok tetep putih seandainya memang putih kok tetep putih rapi jangan-jangan jangan-jangan kurang dikhawatirkan itu berajaknya kurang walaupun itu juga tidak tidak mustahil karena nanti seandainya pas kencing pas gak tegang segala macem kan ya seperti itu betul iya iya dan biasanya pak paling banyak itu dapat jagaknya berapa paling banyak paling banyak ya paling enggak enggak banyak-banyak amat lah pernah saya dapat maksimal di sini paling sekitar 15 ekor 15 ekor jadi itu langsung laku ya iya iya alhamdulillah laku aja alhamdulillah laku aja ya kalau setiap harinya sih enggak tentu ya kadang pas lagi rezekinya bagus kadang jujur saya enggak enggak sampai ke Purwujo kadang sudah habis wajah enggak sampai ke Purwujo enggak di jalan di jalan sudah mulai koling-koling sama teman-teman jadi tinggal kirim gitu ya kadang enggak enggak sampai ronggulan bareng jeneng ini wong dagang dagang ya pak ya tapi ya gampang ini monggo gawai bedalan sekuasa Allah subhanahu wa ta'ala maringi rezeki apapun itu diterima kalau yang jeneng juga punya pengalaman jualan kambing yang jeneng enak yang badi lagi waituku urung sampai enggak boleh tuntun sepadanya enak enak sampai mana enak enak malah tambah badi malah tambah iya di rumah itu ada bradingnya enggak pak kalau khusus saya jujur saya enggak ada pengalaman breeding karena apa karena apa saya terangkan sering juga saya kemukakan kepada channel channel YouTube yang lain Kang Sabar itu satu bang pakannya enggak punya lahan ibaratnya lahan yang untuk pakan segala macem kurang lah artinya jadi Kang Sabar setiap hari itu mesti beli terus hata hata hijauan beli apalagi yang memang sudah produk pabrik ya beli sedangkan ini ramban gak kayak gini aja saya beli terus nah kalau breeding kayak gitu itu setelah dianalisa saya pernah juga dulu sapera tapi malah tidak jadi untung malah buntung karena gambarnya jadi kurus kan jadi kurus segala macem nah karena kurang asupan gigi asupan gisi maksudnya asupan gigi nanti jadi merongos deh Pak Sabar itu satu hari itu laku berapa yaitu tergantung tergantung nasib tergantung rezeki kadangkala sehari bisa sampai ibaratnya hari Sabtu ini ya kadang bisa sampai nanti sore sekitar jam 4 itu kadang sudah habis lima enam ekor lima enam ekor ya kadangnya cuma gejabri satu ekor aja yang lain nanti ke pasar kan Kang Sabar kan punya pos penjualan di pasar namanya di pasar sukar jokendal sukar jokendal sukar jokendal dikendal ya nanti kita semaranya boleh banget nanti ketemu sama Kang Sabar siap nanti boleh mendoan singkau di rumah banyak sekali dagangan Pak tidak di rumah itu cuma ada berapa ya sekitar eh dua kalau nggak salah dua cak sisa-sisa yang saya langsung pelaku oke makanya itu bagian daripada siasate Kang Sabar ataupun celotanya Kang Sabar untuk menutupi kekurangan Kang Sabar jujur karena kandang Kang Sabar sempit ya kan memang tak bikin sempit karena apa tujuannya adalah supaya ini muat banyak karena lahan punya Kang Sabar kan sempit terus pada suatu ketika Bang Supyan datang Kang Sabar bilangnya ya ini kan terikai Kang Sabar supaya ini waduh seurah kerasan sehingga nunggu 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 karena ini karena ini kini sumpat makan kurang wess orang patek tiga tek ini lah seperti ini ter banget Pak Sabar orang yang asik ternyata pinter bisa oke pak ini berhubung sudah siang matahari sudah terik Pak Sabar juga mau Pak Sabar juga mau Pak Sabar juga mau duet iya kan kalau mbak ya katanya nggak bisa duet ya apa 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 ya kalo di duet kamu itu aku rasa aku rasa raksa ya yang aku kangen kangen karo seliramu tak sawang-sawang seliramu nih ngarepku yang aku kangen opo iya Oh iya aku kangen kangen karo seliramu tak al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al walaupun kita baru ketemu sekali ini tapi ini memang sudah jadi apa namanya mungkin kekurangannya jadi muda akrab ya men dan setelurannya nyambung aja ya itu